Headline News harian rakyat sosial hari ini edisi 20 September 2023 Berita utama timbang ulang tim gubernur Tim gubernur pembangunan percepatan Sulawesi Selatan era Andi Sudirman Sulaiman kini mulai disorot Tim ini mulai dipertanyakan dan dipertimbangkan pasalnya keberadaan tim ini dianggap dapat memberi beban kepada anggaran pendapatan belanja daerah Namun tidak ada tanggung jawab capaian visi dan hingga kini belum memenuhi capaian kinerja Berita selanjutnya KPU siapkan 45 TPS lokasi khusus KPU Sulawesi Selatan menyiapkan 45 lokasi tempat pemilihan khusus di 21 kabupaten dan kota Untuk memfasilitasi pemilih di rumah tahanan, lembaga permasyarakatan, dan lembaga pendidikan Selain TPS reguler, KPU juga menyiapkan TPS khusus lainnya untuk memfasilitasi pemilih dari luar daerah Berita terakhir dari artis FTV hingga jadi juragan ikan nila Alwi Mahmud bin Yahya atau kerap disapa Daeng Awi dari seorang pemain sinetron kini beralih menjadi pengusaha budidaya ikan nila Dengan berbagai profesi yang dilakoninya hingga sukses menjadi pengusaha budidaya ikan nila Alwi Mahmud mengajak anak muda untuk merantau, tidak menyerah, dan terus berjuang Demikian Herlan News hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat beraktifitas